Intro Pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sekretaris desa sumber dadi terhadap kelompok masyarakat atau POKMAS peserta sertifikat tanah prona akhirnya berhasil terungkap setelah dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT oleh tim Saber Pungli Pores Trengaleng Modus pungli yang dilakukan oleh oknum sekretaris desa sumber dadi sutaji yaitu dengan cara meminta sejumlah uang kepada POKMAS dengan alasan sebagai biaya konsultasi demi kelancaran program prona sementara itu dari pengakuan pelaku setelah uang diterima oleh sekdes rencananya juga akan dibagikan kepada sejumlah perangkat desa yang ada di desa sumber dadi jadi teknisnya begini prona ini sebenarnya mengumpulkan POKMAS tapi kan POKMAS ini diangkat oleh desa dengan surat keputusan dari desa nah pada saat untuk pembentukan atau penerbitan skep ini kemudian dipakai sebagai bargaining ada namanya dana asuk untuk uang untuk konsultasi ya yang ujung-ujungnya ternyata ini alokasinya untuk penyelenggara pemerintahan yang di desa ini yang tidak boleh jadi modus yang perkara ini skep untuk POKMAS ini belum terbit pada saat uang diserahkan baru mau dicetak baru mau ditandatangani sempat dicetak namun belum sempat ditandatangani ini modusnya seperti ini Kapolras Terenggalai KKBP Doni Aditya Warman menerangkan saat terjadi operasi tangkap tangan sekdes sumber dadi kepergok sedang menerima uang sebesar 7.500.000 rupiah dari POKMAS setempat uang tersebut merupakan uang yang dikembulkan oleh POKMAS dari pemohon sertifikat peserta prona yang rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemohon sertifikat modusnya mengambil keuntungan pribadi dari prona tersebut artinya pengumpulan dari warga atau seperti apa untuk uang yang di dapatkan itu? pengumpulan dari para pemohon pemohon artinya dari warga yang dialokasikan khusus dari warga tersebut sebagai pemohon prona kepada oknum pejabat yang ada di desa masing-masing ini berapa dari? ya itu berwarga tadi sekitar 350 seharusnya? seharusnya kalau prona kan gratis dari OTT yang dilakukan tim Saber Pungli Poras Renggala kini pihak kepolisan berhasil mengamankan Sutaji yang merupakan sekdes sumber dadi beserta uang sejumlah 7.500.000 rupiah sedangkan dari tangan POKMAS polisi berhasil mengamankan uang sejumlah 12.600.000 rupiah sementara itu tersangka Sutaji saat ini sudah diamankan pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati